Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia, gimana kabarnya? Aku harap kamu dalam keadaan sehat walafiat, amin Nah pada kesempatan kali ini aku mau berbagi sebuah tutorial untuk kamu semua Yaitu tentang cara mematikan tanda online di Whatsapp Disini sudah aku siapkan 2 aplikasi Whatsapp ya Yang satunya ini anggap saja Whatsapp yang kita gunakan Ini Whatsapp biasa teman-teman Dan yang satunya ini ada Whatsapp bisnis Nah nanti saya akan ngechat dan melihat status onlinenya itu ada atau enggak gitu ya Nah sekarang kita coba aja teman-teman Langsung ya Ini akan aku kirimkan sebuah pesan ke WA yang satunya tadi Sudah aku kirimkan dan aku coba buka disini Ini dibalas dulu ya Nah itu teman-teman Itu tanda onlinenya muncul ya Nah kita akan mematikan tanda online tersebut teman-teman Caranya sangat gampang ya Ini kita enggak butuh aplikasi tambahan apapun Dan pastinya menggunakan Whatsapp original atau Whatsapp biasa Tapi sebelum lanjut tutorialnya Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya Supaya kamu enggak ketinggalan ketika aku upload video terbaru Oke langsung aja Jadi sekarang silahkan buka dulu Whatsappnya Oh ya pastikan kamu memakai Whatsapp versi terbaru ya Kalau misalkan belum update silahkan di update dulu menggunakan Google Playstore Google Playstore itu yang ini teman-teman Ya Google Playstore disini dibuka aja Terus kemudian cari aja disini WA atau Whatsapp ya Terus kemudian klik update Ini sebenarnya punya aku sudah versi terbaru ya Ini minta update lagi berarti teman-teman Oke sekalian aku update ya Ini tunggu dulu Cuma sebentar ya teman-teman Ini 22,18 MB Nah ini kita tunggu dulu sebentar 63%, 78%, 94%, dan 100% Nah ini sedang menginstal Ini tergantung jaringan kalian ya teman-teman Kalau misalkan jaringanmu itu cepat Ya maka nginstallnya juga cepat teman-teman Waduh Oke sebentar lagi teman-teman Nah ini tanda-tanda mau selesai nih Nah ini sudah selesai ya teman-teman Sudah terinstall terus kemudian langsung aja dibuka Nah sekarang kita akan coba atur Supaya tanda online nya hilang Atau kita akan mematikan tanda online tadi teman-teman Caranya setelah masuk ke halaman Whatsapp seperti ini Silahkan pilih titik 3 Habis itu pilih setelan Nah kemudian di halaman setelan ini silahkan pilih privasi Yang di bawahnya ada blokir kontak pesan sementara Yang ini ya teman-teman tinggal di klik aja Terus kemudian akan masuk ke halaman ini ya Halaman privasi Lihat di bagian atas sendiri teman-teman Disini ada terakhir dilihat dan online Nah ini silahkan di klik aja Dan kemudian akan masuk ke pengaturan terakhir dilihat dan online seperti ini Disini silahkan yang atas ini Siapa yang dapat melihat terakhir dilihat saya Ini silahkan pilih tidak ada teman-teman Nah terus kemudian Yang bawah ini Siapa yang dapat melihat ketika saya online Nah ini sama seperti terakhir dilihat Ini ya Pilihnya yang ini teman-teman Nah terus kemudian Kalau sudah diatur seperti ini Tinggal kembali saja Nah maka Tanda online nya sudah mati teman-teman Sekarang kita coba ya Kita akan kirimkan sebuah pesan Ke WA yang satunya tadi Terus kemudian Coba kita buka disini Kita coba balas ya Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman Tuh ya Tidak muncul ya teman-teman Kita coba buka lagi yang satunya Kita coba kirimkan sebuah pesan lagi Tuh Sudah tidak muncul teman-teman Oke sangat mantap ya Terus kemudian Kalau misalkan kamu pengen Mengembalikan ke semula Alias Memunculkan tanda online nya lagi Caranya sama teman-teman Tinggal dibuka aja whatsapp nya Terus kemudian Pilih titik tiga Abis itu pilih setelan Dan selanjutnya Pilih privasi Terus pilih ini Dan pilih semua orang Nah ini akan kembali Ke semula ya teman-teman Kita coba lagi deh Biar mantap ya Nah ini kita coba kirimkan sebuah pesan lagi Terus kita coba cek disini Nah sekarang muncul lagi ya Tanda online nya teman-teman tuh Mantap Oke gitu aja tutorial singkat Tentang cara mematikan tanda online Di whatsapp Semoga dapat membantu Dan bermanfaat Untuk kita semua Sekali lagi Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan cara subscribe channel ini Like, comment, dan share Supaya yang lain juga tahu Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di postingan selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya